Nikita Mirzani sawer 100 juta untuk Bunda Korla. Saweran 100 juta itu diberikan Nikita Mirzani setelah Bunda Korla berhasil menjalani tantangan di Instagram pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Pada saat Bunda Korla live, Nikita Mirzani menuliskan komentar yang berisi akan memberikan uang 100 juta untuk Bunda Korla. Untuk mendapatkan uang tersebut, Nikita Mirzani membuat tantangan yakni jika penonton live Instagram Bunda Korla at Korla garis bawah 2 mencapai 350 ribu penonton. Komentar Nikita Mirzani itu pun dibaca oleh Bunda Korla, awalnya Bunda menolak pemberian uang darinya. Lantaran Bunda Korla tak ingin menerima uang Nikita Mirzani sedemikian mudahnya. Wanita berusia 48 tahun ini meminta Nikita Mirzani untuk memberinya tantangan. Malam itu penonton live Instagram Bunda Korla mencapai 290 ribu lebih penonton. Tak ingin uang 100 juta, Bunda Korla justru meminta Nikita Mirzani untuk membawakannya pensil alis merek FIFA jika pergi ke Jerman. Dan ternyata, penonton live Bunda Korla di Instagram tembus 350 ribu penonton. Penonton live lainnya pun langsung ramai memberitahu Nikita Mirzani jika tantangan yang ia berikan berhasil dijalani Bunda. Tak berselang lama, Bunda Korla dihubungi Nikita Mirzani melalui video call di tengah dirinya live Instagram. Ibu tiga anak itu pun ternyata benar-benar mengirimkan uang 100 juta kepada Bunda Korla. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!